Pemirsa, saking banyaknya masukan dan keluhan warga serta pengguna jalan di Kabupaten Sumedang yang mengeluhkan kondisi jalan rusak, di Subkabupaten Sumedang melakukan pengecekan berat muatan barang pada truk yang melintas ke wilayah Sumedang. Menindak lanjuti banyaknya laporan warga dan pengguna jalan terkait sering rusaknya sejumlah jalan di wilayah Kabupaten Sumedang. Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang dibantu anggota Polantas Resort Sumedang menggelar operasi penindakan terhadap truk yang bermuatan melebihi kapasitas. Selain memeriksa kapasitas muatan truk, anggota Dinas Perhubungan bersama Polantas pun memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan serta surat operasional atau surat jalan truk tersebut. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang Atang Sutarno mengatakan operasi yang digelar kali ini fokus pada pemeriksaan berat muatan yang dibawa truk. Kita ini kegiatan dalam rangka menyikapi mungkin apa yang disampaikan oleh Kabupaten bahwa kegiatan penggunaan jalur jalan raya ini sesuai dengan peraturan yang ada baik itu dari peraturan kementerian maupun dari peraturan lalu lintas. Ini sebagaimana kita ketahui bersama bahwa untuk jalur Cisitu atau Wado, Semedang dan sebaliknya kita mungkin ada beberapa hari yang lalu ada terdapat pelanggaran. Oleh karena itu kita sepakat bekerjasama dengan kementerian berhubungan dan juga bisa berhubungan provinsi dan juga dari polisian untuk melakukan tindakan operasi ini. Kapasitas berat muatan truk yang diperbolehkan dalam aturan yakni 8 ton. Jika ada yang melebihi kapasitas akan diberikan sanksi berupa tilang oleh pihak Polantas. Diki Guntara, Bandung TV Terima kasih telah menonton!